Udah keras bang? Udah keras? Wee, di.. Coba pukul apa? Hahaha Berantem di jalan udah gak pernah? Gak pernah bro Gue takut berantem di luar Kita latihan tiap hari bro Kita punya senjata loh Dan senjata kita ini sangat berbahaya loh Untuk orang awam Gimana kalo pukulan gue masuk Dan lo knock out Dan lo bukan cuma knock out Lo harus masuk ke rumah sakit Karena ada pendarahan di otak Bener Men, gue yang tanggung jawab Bang, 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 bang Ditantangin Apa sih lo? Gue lagi ngetep pagi-pagi Ganggu aja Mereka bilang gue siapa Luh, 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 luh Tantangin apaan? Tantangin berantem lagi sama penonton Masih apa? Aduh Nih 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 liat deh Gak tau apa gue pemenang Ditantangin Randy Pangalila Yaelah Yaelah Randy Pangalila doang Yaelah Berani gak? Samperin nah yuk kita Biar gak dibilang bohongan ya Iya Let's go Oke sekarang gue udah sampe nih Rumahnya Randy Pangalila Kita samperin John Huh? Ini kata jagoan lo Samperin rumahnya langsung Mana orangnya nih? Randy Randy Wah ini dia orangnya nih Kenapa sih belisik amat? Gue mau ini Nyobain teh lo Bro Katanya teh lo enak disini Gitu kan John ya Bener kan people ya Kemarin pada komen Bang Rumahnya Randy Pangalila Katanya disitu Ada teh yang enak gitu Emang iya? Ya gue gak tau kata retijen Terus ngapain pake triak-triak? Biasa Orang Batak kan? Oh Lu kayak gak tau orang Batak sama timur aja Iya wis Kita masuk ke rumahnya ya Ravevel ya Gue nombang ke rumah lu ya Ya masuk Lihat-lihat ini kayak eksklusif nih Belum ada yang masuk ke rumah lu ya Belum-belum Ternyata beera burung juga John Aus banget nih gue nih Karena jauh ya Jauh cuy gila Dari jaksel Eh tapi sorry Rumah gue isinya ini ya Buat anak-anak semua gak apa-apa ya Ini rumah atau taman bermain nih John Yoi biasa Eh Kita-kita yang punya anak Satu tahunan ya begini bro Anak mana? Anak gue lagi tidur Jadi ini pertama kali tapi ya Kita pertama kali ke rumah Randy Pangalila Kayaknya belum pernah ada ya Belum, belum pernah ada Lu doang bro Terima kasih Terima kasih Ini dapur Sebelah sini dapur Sebenarnya ini ruang tamu bro Cuman Ya semenjak pandemi kan gue gak kepengen anak gue Apa Ya gampang ketularan sama Yang itu ya, hepatitis itu ya Apalagi yang hepatitis baru Akhirnya yaudah Rumah gue gue jadiin tempat bermainnya dia Tempat bermain bapak yang baik ya Anak lo cewe kan Anak gue cewe bro Umurnya masih kecil Mirip-mirip kayak anak gue John Satu tahun Satu tahun tiga bulan Eh satu tahun empat bulan Satu tahun empat bulan Babon Satu tahun sepuluh bulan Wah cocok John Iya gak Siapa tau kan babon Iya gak Dari kecil Dijodohin dari kecil Kita punya menantu bule Apa besannya bule Bukan John Apa Aku juga kan bule kan Gua kan latino Wiss latin Tapi muka lo emang latin-latin gitu bro Iya kita kan Ya gak tau lah Eh Tuhan ini apa aja nih rumah lo nih Kita boleh lihat sedikit gak Boleh boleh Wah ini koleksi ya Lagi dijemur Lagi dijemur Ini koleksi ini gue sih Apa Gear Alat-alat Iya alat-alat combat sport gue Wah ini merek-merek mahal ini nih Tapi masih belum semua sih ini sebenernya Ada beberapa yang Bini gue yang nyimpen bro Kenapa gitu Ada banyak banget soalnya gue Kadang-kadang gue mau beli Itu izinnya susah banget bro Oh gitu Harus barter Kayak gue mau beli nih Misalnya Honey can I buy Like a new glove Buat apa lagi Iya Lu udah segini banyak ya katanya Enggak ini beda Ini soalnya lu buat sparring Lebih empuk Apa segala macem Jadi kayak izinnya tuh susah banget Tapi kenapa Yang ini ada disini Ini favorit lu Ini favorit gue Ini Kayak gini Ini biasanya Size-nya 16 Gue pakenya ini Sparring ya Buat sparring Ini buat sparring Wah ini mahal nih John Terus ada ininya ya Biar lebih berat lagi Bukan Ini sebenernya lace in loop Jadi kalau misalnya Ini kan tali ya Kalau misalnya gue mau sparring Biar lebih gampang Copot pasangnya Jadi kayak Oh gak perlu diselotip gitu ya Iya ini kayak velcro gitu Tapi langsung Attach di ininya Lacenya Ini sebenernya untuk fight glove Iya Ini 12 Ini 10 Oh 10 Sebenernya fight glove Tapi ini gue pake buat Mainan latihan mid Pake pet Oke Jadi supaya biar feelnya Rasanya kayak Fight beneran gitu Berat lu berapa emang? Gue beratnya di 69 69 tuh pake 10 10 Oh 10 Ini lumayan berat ya Daripada punya gue yang 16 Os 16 Os Ini agak berat ya Agak lebih berat Iya Gak tau deh karena mereknya juga kali ya Kalau gue lagi kickboxing Gue pakenya yang ini Oh ini kickboxing Bedanya apa? Jadi dari sini ya bro Dari sini ya Ada banyak padding ini Coba kita lihat ya Perbedaan Sarut tangan tinju Ini disini kan Dia paddingnya tuh Nggak ada disini Paddingnya langsung ke samping Sama samping dalam Oh Ininya ya Kalau disini ada padding di atas sini Kenapa gitu? Karena kalau di kickboxing kan Namanya aja kickboxing Ada tendangan bro Lu meng-cover tendangan Misalnya Pada saat gue Pake Seperti ini Lalu ada tendangan Jadi posisi ke sebelah sini Gue akan block seperti ini kan Satunya kan akan begini Oke Nah ini kan pasti akan kena Impact Impact dari tendangan musuh kan Bener Jadi disini tetap ada paddingnya Padding tuh kayak busa ya Biar lo tau pelindungnya nih Jadi di bagian depannya sini Tetap ada busanya Untuk melindungi impact Pada saat kita nge-block tendangan Oke Ini ada Blowing juga Ini MMA? Nggak ini untuk Back glove Jadi lo Apa nih? Latihan buat mukul heavy bag doang Oh Lo udah tau gue Jadi kalau lo cuma mau pukul heavy bag Nggak perlu pake hand wrap ya Langsung aja Oh ini tanpa hand wrap ya Iya langsung aja Ini berapa OC gira-gira Wah gue gak tau deh Soalnya dia pake size LMS Udah keras Pak Udah keras Coba pukul apa Buat MMA-nya mana? Yang MMA nah itu Bini gue yang nyimpen Bini lo yang nyimpen? Yang kemarin kemenangan lo Mana ini ya sarongnya? Ada tapi gue simpen Lo simpen ya? Iya itu Gue harus Bini gue lagi di kamar Sama anak gue Berapa kali pake itu? Itu Dua kali Emang itu buat fight khusus? Kalau untuk fight kan Udah dia kasih Dari sana ya? Penyelenggara Cuman maksudnya Dua kali gue pake itu Maksudnya dua kali fight gue Persiapannya pake itu Oh fight card itu dua kali ya? Dua kali di MMA ya Yang pertama KO yang kedua? Yang kedua TKO TKO Wah gila Siapa berani lawan dia? Coba komen nih Yang kemarin nantang-nantang Di sosmed Gue sampein pesan lo Gue sampein pesan lo nih Memang siapa? Banyak banget netizen katanya Tantangin tuh Reni Pangalila Wah kita mau orang Batak John Kita samperin rumahnya ya Mantap Headgear aja ada dua jenis Nah ini? Ini untuk gue boxing Ini untuk kickboxing Kickboxing tuh ada ininya Ada pelindungnya semua Karena boxing kita Pukul-pukulan aja kan? Yes Kickboxing ada tendangan Tendangan ya? Bahaya lebih bahaya Lebih banyak pelindungnya Tapi kalo kickboxing Sebenernya Osnya sama nanti Kalo lo main di boxing Sama kickboxing Sama Pada saat fight Sama-sama 10 on Oh Cuma bedanya dia ada kakinya ya? Iya bedanya ada tendangan Dan yang pasti Kalo boxing kan Dia ada pelindung groinnya Seperti ini Kalo kickboxing Kalo kickboxing Pelindung bawahnya Cup Yang kita pake kayak Modelnya kayak celana di dalam Terus yang ada cupnya Kalo boxing kan memang Traditionally seperti ini Seperti ini Ini sepatu lo Sepatu Favori gue yang ini sih Size berapa? Gue size 9 9 Berarti 42,5 ya? 42 ya Nah kita kemana lagi? Ini sebenernya ruang masuk lo yang mana sih? Ruang masuk tuh sebenernya yang ini bro Oh ini Tapi tetep menjadi tempat bermain lagi bro Tempat bermain Tempat bermain Siapa suka tumbuhan disini? Nyokap gue Oh nyokap lo Iya nyokap gue suka tanaman Kita bisa kemana lagi nih? Kalo di atas Anak gue lagi bobo bro Anaknya lagi bobo Gak usah Kita bikin teh gimana? Kita bikin teh boleh Kita cobain teh Lu beneran suka teh ya? Gue Karena gue dulu Sebenernya suka kopi bro Oh lu dulu suka kopi? Gue dulu suka kopi banget Dan gue sama istri gue Sama-sama suka kopi Kita berdua Dulu gue koleksi kopi Kayak dari Aceh, Gayo Terus Mandeling Gue kira deh koleksi kopi saset gitu kan Siapa tau Semenjak gue kena ini Gue udah gak bisa gue Itu berapa tahun yang lalu? Gue kena Gertz itu pertama kali 2017 Oh baru ya? Baru 5 tahun ya? Tapi semenjak lo kena Gertz Lo gak akan pernah bisa sembuh Bener bener Makanya gak boleh telat makan Iya iya Terus gak boleh banyak pikiran sih sebenernya Gue pernah dites ya Gatau dia punya pengalaman yang sama atau enggak Gue dites sampe kayak EKG gitu Terus Lari Lari kan gitu Kata dokternya gampang banget John Dokternya ngomong Kamu gak ada sakit apa-apa Cuma stress Memang Rata-rata sakitnya tuh karena pikiran Gue juga tes ke dokter Dokter bilang Wah kamu ini sehat banget Kayaknya pikiran deh Pikiran Pikiran Kayaknya kita lagi-lagi ini harus agak sedikit relax bro Relax kita ngopi Eh ngeteh aja deh Makanya mulai dari situ gue akhirnya Ngeteh? Ngeteh aja Nah ini sekarang jadi teh favorit gue Ini? Ini, empat-empatnya Ini airnya udah panas Tinggal begitu aja sebenernya Taruh begini ya Nah lu kalau misalnya minum teh Lu sukanya pake apa kok manisnya? Gue biasanya di rumah teh pahit bapak gue Tapi sama sih, gue juga sukanya teh pahit Iya, kenapa? Karena lebih berasa tehnya gitu Dibandingkan dengan kalau udah ada gula Itu jadi kayak Beda Lu udah ngerasain manisnya dari gulanya aja gitu Lu mau dibilang atlet gak sih? Kalau dibilang atlet sih Enggak sih, mungkin celebrity fighter lah Kalau dibilang atlet Dedikasi gue harus seperti atlet bro Dedikasi gue harus yang everyday Fashion lu sebenernya tetep masih entertainment ya? Betul, dan kalau gue mau bicara secara realistis Ya cari duitnya di entertainment bro Bener? Iya kan? Setuju gue Ya kecuali lu jadi atlet yang sampai internasional Mungkin kayak legend di Indonesia Kayak om Chris John Oke, internasional bro Kalau misalnya masih di lokal Belum bisa Kayaknya masih lebih worth it lu jadi entertainer sih Yes Tapi kategori lu tetep celebrity fighter Kalau lu tanding ada yang ngajakin Selebrity fighter Kayak di MMA? Celebrity fighter Oh gitu? Tetep celebrity fighter Walaupun rulesnya mungkin Fight cardnya tetep ada ya? Fight cardnya tetep ada Tetep di daftarin ya? Tetep ada Dan gue dua kali menang Itu nama gue masuk di tepologi internasional Serius? Iya jadi memang disitu Randy Panganila Udah pernah fight dua kali dan Dua-duanya win Itu masuk di rekor Rekor internasional Di tepologi atau di sharedoc.com forum Kayak gitu-gitu Itu masuk beneran Berarti memang bukan kaleng-kaleng gitu ya Bukan cuma asal tanding Karena kan kita kalau tanding harus ada endingnya gitu kan Kayak ada fight cardnya Jadi juga bermanfaat lah buat yang tanding Betul-betul Karena yang ngomong disini berdua-duanya champion gitu kan Asik Asik Siap Boleh kita ada menang boleh-boleh dong Boleh dong Kalau nanti besok kalah urusan belakangan Sabuknya gimana rasanya bro? Rasanya tuh kayak dikelilingi sama emas gitu Dan bidadari ya Bidadari Tidak bisa dibayarkan sama uang Betul-betul Gue dengerin katanya lu mau ikutan juga nanti katanya Apa tuh? Yang kayak gue juga HSS Itu sebenarnya awal mulanya Sudah sempat ada pembicaraan Dari pihak sana Sudah menghubungi gue Dan lawannya sudah ada Sudah dapat lawan? Sudah dapat lawan Walaupun kita bukan akan bermain di rules boxing Tetapi kita akan bermain di rules kickboxing Kickboxing Ya jadi Ya ada pukulan dan tenangan ya Kita udah oke semuanya Pihak lawannya juga udah setuju Dan kayaknya memang Gue udah mulai latihan-latihan juga dari kemarin Sudah preparation? Sudah preparation Gue setiap hari udah Everyday is a sparring day man Oke Kayak udah udah mulai Tapi ya kita tahu Ada Insiden lah ya Ada Ada Case yang baru-baru banget terjadi Tentang di jalan udah gak pernah? Gak pernah bro Gak pernah bro Gak pernah? Sama sekali bro gue Kalau misalnya di jalanan Gue ada orang yang mau road rage gitu Kayak Lu menang deh Iya? Lu menang deh Malah lebih humble ya? Karena buat gue Mungkin mereka yang gak pernah ngerasain Gimana sparring itu berat Apalagi di MMA Yang gila kayak Sampai mau almost die man Iya 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 Berdarah-darah kan? Iya dan Itu berat man Dan mungkin mereka Gak pernah ngalamin itu Jadi mereka kayak Kayak haus gitu Kayak Nenyari ribut Padahal Sebenernya Ya buat apa? Iya lah Kita mau fight Gak ada fight cardnya Gak ada duitnya Gak ada duitnya Kalau dia kenapa-napa Gue yang menang jawab Kena polisi lagi kan? Iya dan Gue takut Sebenernya Berantem di luar Kenapa? Takut lu gak bisa kontrol Bukan Kalau udah meluap Gue takut gini Kita latihan tiap hari Kita punya senjata lu Iya Dan senjata kita ini Sangat berbahaya loh Untuk orang awam Iya Bener Kalau sampe berantem di luar Sama orang yang gak terlatih Gimana kalau pukulan gue masuk Dan lu knock out Dan lu bukan cuma knock out Lu harus masuk rumah sakit Karena ada pendarahan di otak Men Gue yang tanggung jawab Bener So I'm very afraid of that Jadi kayak gue Mikir panjang lah ya Mikir panjang gitu Kalau ribut-ribut kayak gitu Itu kayak Enggak deh Unless Gue udah bilang Oke Udahan Lu yang menang Dia masih nyari ribut Dan dia Belum pernah kejadian deh? Belum pernah Belum pernah Jangan sampe lah Mudah-mudahan gak Udah pernah ada hampir gak? Enggak Rata-rata kalau misalnya ada kayak gitu Gue sama driver gue udah kasih aja Sakit perut kali dia Gue lebih kayak gitu Kasih-kasih Sakit perut kali Gue takut Serius Yang tadi gue bilang Kalau misalnya ada apa-apa Kita terlatih bro Iya Kalau sampai gue Gak bisa kontrol Terus nyasar nih Ke bagian-bagian yang fatal Nanti yang Reflex soalnya kan kadang-kadang Tanggung jawab gue bro Iya Kalau memang bener-bener Lo mau Lo mau berantemah sama gue Lo kesel Di ring? Yaudah kita bikin Either itu di ring Atau oktagon Let's do it man Iya-iya Gitu kan? Jadi lu gak masalah Oktagon or ring Sebenernya gak masalah Gini Kalau oktagon Pasti gue akan lebih nyaman Confidence Karena Rumah lu Itu rumah gue Itu dunia gue Dan Gue punya banyak Senjata yang bisa gue pake Karena di oktagon Di MMA Kan rules tuh terbuka Gue bisa Striking Mau itu pukulan Tendangan Elbow Knee Boleh semua Tapi gue juga boleh bantingan Gue juga boleh kuncian Bener Jadi gue punya Banyak arsenal Banyak senjata Yang bisa gue pake Sedangkan kalau di ring Apalagi boxing ya Ring kan bisa juga Kickboxing Kickboxing gue juga masih oke Karena gue Setidaknya senjata yang gue buang Adalah bantingan Dan kuncian Gue masih bisa menendang Dan begitu udah di boxing Kayak semua senjata gue ini Dihilangin Gue cuma boleh mukul Dan menurut gue I have to give respect Untuk boxer Untuk petinju Kalau kalian menjalani Dunia tinju It's not an easy game Boxing itu sulit Dan boxing itu lebih berbahaya Secara sportnya ya Secara sportnya Bukan secara teknis Dan segala macem ya Kalau teknis Ya mungkin banyak lah Gak bisa kita bandingkan Yang mana yang lebih berbahaya Semua pasti punya Sisi fatality nya sendiri-sendiri Tapi kita lihat dari sisi Ini ya Apa Rules olahraganya Kalau di MMA Pilihan ada banyak Choice nya ada banyak Lo bisa tendangan Lo bisa pukulan Jadi pada saat lo dipukul Let's say orang ini Kepukul hampir knockout Bang Dia bisa Clinch Jatohin Take down Dia bisa take time di bawah Dia masih bisa Supaya gak kena ke muka Terus boxing men Dari runner 1 Sampai 12 Targetnya kalau gak di perut Di kepala Iya Cuma dua itu doang Dan kalau misalnya Lo udah capek Tangan lo turun Lo jadi Samsak Samsak berjalan Jadi dari sisi bahaya Lebih bahaya itu bro Terus katanya sarung tangannya Juga beda ya Betul Sarung tangan Impact dari sarung tangannya Itu akan sangat-sangat berbeda Kalau di MMA Itu kan tipis Dia lebih berbahaya Untuk melukai bagian luar 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 Jadi kayak membuat berdarah Membuat jadi Apa Mungkin hidung penyok patah Apa segala macem Itu ada banget kemungkinannya Karena lo Glofnya tipis loh Iya Tapi pernah gak Ada kasus Atlet MMA Meninggal Meninggal Belum pernah sih Belum pernah Karena memang Impact yang dihasilkan Dari glove yang tipis Itu gak sampai ke Kepala Kedalamnya Ya pasti ada impactnya Cuman maksudnya Tidak separah Separah kalau boxing Glof itu kan tebal ya 10 oz Kalau untuk fight 12 Dan itu Kalau lo kepukul sama itu Terus-terusan Itu muka lo gak apa-apa Dalemannya bro Getaran itu ya Getaran di dalamnya itu Bikin pendarahan otak Nah itu yang sangat-sangat berbahaya Itu yang serem Jadi kalau dibilang Bahaya as a sport Di boxing itu Bahaya Jadi pokoknya Jangan sembarangan gitu Ngajakin orang masuk ring gitu Karena once lo masuk ring Gak ada yang bercanda Gak ada yang bercanda Jadi Lo bisa Bermain olahraga yang lain Tapi lo gak bisa bermain Olahraga combat bro Bener Karena juga stamina juga beda ya Iya Kayak lo udah biasa main bola Basket Bisa buat main Bisa buat main Boxing Apa Basket Lo bisa main Tenis Lo bisa main Bisa fun Boxing gak bisa main bro Gak bisa cuy Sekali kita Eh kita main yuk Main sparring yuk Tetap bro Ada salah satu yang ngakin Mancing perkara bro Pukulannya agak kekencengan nih Nah itu dimulai tuh Baru bak Kayak Oh Paris kemarin Si anjing satu dia Ada sekali yang masuk Dek gak Menyulut bro Iya menyulut emosi Nanti kita sparringnya lah Kalau gitu Anjay Nah ini juga gue Kepengen bicarain bro Sama lo Kalau di dunia Di dunia fight Lo Ada dua orang Yang punya teknik yang sama Sama-sama Hebat Fisiknya juga sama-sama Bagus Yang mana yang bakalan menang Yang punya mental Kalau dua-duanya punya mental Apalagi udah juara dunia nih Dua-duanya punya mental dong Dua-duanya gila kali gak punya mental Apa jawabannya Jawan Apa coba Yang punya willpower lebih besar bro Willpower ya Keinginan untuk menang Oh Nah itu lo harus create bro Karena Apa Kalau lo udah gak punya willpower Itu yang kadang-kadang pada saat di fight Lo udah mulai ngerasa kayak Udah lah Udah lah Dia yang menang deh Dia yang menang Dan willpower tuh Macem-macem Fighter tuh akan ngerasain beda-beda Ada yang satu Gue kalau gak menang Gue gak Bayaran nih Untuk anak istri gue Itu willpower bro Yang pada saat lo sebenarnya udah kalah Tapi lo masih Ada energi lain ya Ada energi lain kayak Gak bisa gue harus menang Nah itu Willpower itu Kadang-kadang bisa ngalahin yang namanya teknik Dan Fisik lo Bener Gitu Gue mengalami itu Waktu gue kemarin Di ronde satu Gitu Apa yang lo rasain bro Ini ya Ini pengalaman gue Yang sejujurnya di dalam ring Karena kan Ini debut gue juga Kemarin kan Waktu pertama gue agak emosi kan Apa-apa-apa Terus Posisi gue salah tuh Jadi gue abis nge-hope Kena pukul Counter Jadi Yang biasa gue Kuat dipukul Kalau lo lagi sparring Jatoh gue Karena kakinya Stance-nya gak pas Lu tau kan maksudnya kan Jadi Fondasi yang gak pas Jadi lu dorong gini juga jatoh Langkahnya lagi Wah Disitu gue Anjing kalah gue nih Kalah gue nih Belong dong Kan ronde satu Enggak gue mikirnya Pikirannya rasanya gitu Terus gue ngeliat Keluar kan Kakak gue teriak-teriak Roy inget papa Inget mama Di rumah Sumpah Iya gitu Demi Tuhan Itu kayak Teng Gue ngeliat istri gue ada disitu kan Gitu tepuk tangan Langsung build power lu Langsung bangkit lagi kan Saat itu juga Jatoh langsung lawannya gue bikin Waduh Mantap Beneran bro Lu bisa nonton Itu gue langsung kayak comeback Babak kedua Babak tiga Langsung kayak Itu gue juga gak tau Kekuatan dari mana sebenarnya Itu yang namanya willpower bro Iya Mau orang bilang Katanya settingan ya Gue sekali lagi Buat klarifikasi nih ya Gue gak ada hubungan dengan juri Dan juga Yang namanya Promotor Promotor Dan juga semuanya gue gak kenal Dan I don't give you shit man Gue gak punya share Apa-apa disitu Dan gak ada Dealing brand apapun Dari Pihak promotor Dan lain-lain Jadi For what Iya iya buat apa Iya kan Kita bener-bener kayak gue di calling Mau gak fight disitu Yes Sama kayak lu kan Iya sama kayak gue Gak ada hubungan ya gue Gak ada hubungan ya Iya kita cuma sebagai Talent yang akan fight Bener Jadi Apa ya gue bilang Banyak yang bilang Lu gak punya teknik Teknik itu yang gue Tanya-tanya Mungkin lu juga bisa Mengkoreksi kalau salah Iya Gue latihan itu Boxing Kurang dari dua bulan Nah susah Mereka berharap Gue menampilkan teknik Seperti pro Untuk mendapatkan teknik Yang solid Minimal lu tuh Harus berlatih itu Satu setengah tahun Sampai dua tahun Minimal ya Minimal Teknik yang solid ya Iya Bukan teknik yang bisa Kalau teknik yang bisa 6 bulan boleh lah Lu bisa Iya Tapi kalau lu ngeliat Sampai seperti Atlet-atlet Pond Iya Boxing Indonesia It needs lifetime men Iya It needs lifetime Itu bukan sesuatu yang bisa Lu dapetin dalam waktu Gini doang Gak bisa lah Gak bisa Karena kan Fisik Bisa lu kejar dua bulan Bener Tapi knowledge Pengetahuan di dunia Fight Stance Sama segala macem Itu kan harus connect Sama otak kita Bener Itu butuh proses men Iya Kita gak bisa dalam satu hari Teknik satu Stance satu Rontonin orang bisa Tiba-tiba Besoknya langsung jadi Kayak gitu Woh hebat Kalau sampai ada yang kayak gitu Juara dunia Indonesia Respek pasti Respek men Tapi rata-rata sih Gak begitu Dan juga jam terbang kan Betul 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 Dari jam terbang juga Membuat lu jadi Pengalahan lu Fight yang dulu Jadi lu jadi tau Oh oke Lu tau nervousnya kayak gimana Lu tau persiapannya kayak gimana Lu udah tau Jam terbang itu akan membedakan Yang mana Petarung debut Sama petarung Lu pengalami juga gak di debut Banget bro Waktu lu kan debut Gue sempet nonton Lu debut K.O ya K.O ya Si temen gue juga Pajar Ibel Oh temen lu Rapper juga Salam ya bro Salam dari Binjai Salam dari Menado Salam dari Menado Waktu pertama kali gue menang Banyak juga yang komen di bawah Ah settingan Buat naikin nama lu Men Gue sama kayak lu Gue gak ada shareholder Sama sekali dari Produk itu Gue juga bukan pemilik Gak BA juga ya Gak juga Gue bukan jadi BA juga Gue pure Orang yang mau fight Di MMA Tempatnya disitu Terus settingan buat apa Lu juga mengalami ya Gue juga mengalami Tapi Men We don't need to give a shit Men Kayak itu cuma Casual fans aja Casual fans Casual fans Bener Orang-orang yang tau Di dalam situ Perjuangan kita Tetep kok sampai sekarang Respectnya ada Apalagi Timnya kita Tim lu Bener Orang-orang yang deket Yang tau Bahwa This is not settingan Ini perjuangan Lu bener-bener Yang gila-gilaan Bener Sampai akhirnya Lu mendapatkan menang Orang-orang terdekat lu Itu tau Prosesnya Dan menurut gue Satu hal yang gue tangkep Dari sepanjang Perjalanan gue Karir gue Kayak Lu gak usah terlalu peduli Apa kata orang Karena buat apa Lu impress Orang yang Gak pernah juga Ketemu sama lu Bener Setuju Mendingan lu impress Orang-orang Yang ada di deket lu Keluarga lu Istri lu Anak lu Impress lah mereka Dengan Dengan Ya perjuangan lu Yang bisa lu kasih liat ke dia Dan Apa Determination lu Itu Itu yang lu perlu Impress ke mereka Aman ya Udah aman ya Siapa Ebel aman ya Aman Sampai sekarang gue juga Udah Baik lah Maksudnya Ya mungkin Yang kedua TKO Yang kedua TKO Ada cedera di Ini ya Apa Kaki ya Karena low kick terus kan Oh lu ambil low kick ya Karena dia grappler bro Dia Dia berhasilin jiu jitsu Martial artist Jadi Gue Memang Pelajarin juga ya Gue pelajarin juga Dan gue Strateginya Untuk main jarak Supaya dia gak bisa Takedown Kenapa gue gak main pukul Karena gue tau Kalau gue mukul Jaraknya jadi lebih dekat Ada kesempatan Untuk dia Cleanse gue Dan jatuhin gue Makanya itu strateginya Akhirnya gue pake Serangan-serangan panjang Yang jauh Yaitu ya low kick Ya kan Strategi itu Strategi Strategi gue kemarin Gak posting Latihan gue Yang bener-bener Gue posting yang jelek-jelek Jadi dia Underestimate Underestimate Padahal kita latihan Mampus tiap hari Pukulin orang Di Di Sasana Eh katanya lu ada Ini ya Tempat latihan Tempat latihan Ada dong Mau kesana Ayo ayo Let's go Ini yang kalian mau Yang kalian mau Rawon Reni pengalilah Gimana nih Gimana nih Maksudnya gini gue Sampai jumpa